Bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru kembali melakukan pelantikan pejabat Eselon 3 dan Eselon 4. Sebanyak 135 orang pejabat yang akan dilantik, masing-masing adalah 15 orang untuk Eselon 3B dan 120 orang untuk pejabat Eselon 4. Selain Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dan para pejabat di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru. Pelantikan pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kota Pekanbaru. Selain itu, pelantikan ini juga sebagai hasil evakuasi kinerja pejabat selama 6 bulan terakhir. Dalam acara pelantikan ini, pembacaan sumpah dan pelantikan diwakili oleh Sekretaris Daerah Pekanbaru, Syukri Harto. Dalam pidatonya, Sekda berpesan agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan tugas meski di tempat yang baru. Pembacaan sumpah dan pelantikan ini juga sebagai hasil evakuasi kinerja pejabat selama 6 bulan terakhir. Pembacaan sumpah dan pelantikan ini juga sebagai hasil evakuasi kinerja pejabat selama 6 bulan terakhir. Pembacaan sumpah dan pelantikan ini juga sebagai hasil evakuasi kinerja pejabat selama 6 bulan terakhir. Pelantikan 135 pejabat eselon 3 dan 4 berjalan dengan lancar. Lepas secara pelantikan selesai, para pejabat terpilih serta tamu undangan memberikan ucapan selamat. Raudo Tujana Ervan Setiawan, Antara Riau, mewartakan.